Hai, apakah kamu tahu apa itu awan? Bagaimana cara pembentukannya? Lalu apa fungsinya? Apakah ia kendaraan pribadinya Son Goku? Awan adalah kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosfer. Para ilmuwan sudah pernah menjelaskan tentang keberadaan awan ini, ada sejak tahun 1770-an. Definisi awan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Lamak dan Howard, awan adalah kumpulan dari gelembung-gelembung air. Menurut Von Gueric, awan dibentuk berdasarkan teori gelembung. Dan masih banyak beberapa definisi awan menurut para ahli lainnya. Peradaan awan di atmosfer sangat berpengaruh pada cuaca dan iklim di bumi. Contohnya saja, jika di daerahmu terdapat awan yang berwarna hitam dan pekat, maka kemungkinan besar akan turun hujan di daerah tersebut. Yang hujan turun lagi Di bawah payung hitam ku berlindung Awan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses tertentu yang diawali dengan adanya suhu udara panas di daratan. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan naiknya uap air. Lalu, uap air tersebut akan mengembang secara diabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada di bawah. Saat uap air mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah, uap air tersebut akan mengalami pengembunan sehingga berubah wujud menjadi tetes air. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Hasil dari kondensasi, uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan. Semakin banyak tetes air yang terbentuk, semakin banyak ukuran awannya. Jika awan tersebut mendapat panas dari matahari, awan akan menguap lalu hilang. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan panas matahari atau suhunya tetap, turunlah awan menjadi tetesan air dalam bentuk hujan karena pengaruh gaya gravitasi. Berdasarkan ketinggiannya, awan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, golongan awan rendah, yaitu awan yang ketinggiannya hanya mencapai 2.000 meter. Adapun, awan yang termasuk golongan awan rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Nimbostratus, adalah awan rendah yang merata dan berukuran tebal. Tak heran jika sinar matahari sulit menembus awan ini. Hal itu mengakibatkan terbentuknya warna abu-abu di bagian bawah awan, dan berpotensi menjadi hujan lebat. Lalu yang kedua ada Stratocumulus, adalah awan rendah yang bentuknya menyerupai bulu domba atau sisik ikan. Awan ini bisa dilihat dalam bentuk 3 dimensi loh. Hal itu dikarenakan rendahnya ketinggian awan ini. Lalu, awan golongan rendah terakhir yaitu Stratus adalah awan rendah yang merata dan tidak berbentuk spesifik layaknya awan lain. Jika awan ini menyentuh tanah, akan berbentuk kabut. Lalu, ada pun awan yang termasuk kepada awan golongan menengah, yaitu awan yang berada di ketinggian 2.000 sampai 6.000 meter. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Althocumulus, adalah awan menengah yang berbentuk gumpalan cukup besar, menyerupai sisik ikan atau bulu domba. Yang kedua ada Althostratus, adalah awan menengah yang merata dan biasanya berwarna abu-abu. Keberadaan awan ini bisa menjadi indikator akan turunnya hujan di suatu tempat. Dan yang terakhir ada Awan Golongan Tinggi, yaitu awan yang memiliki ketinggian di atas 6.000 meter. Adapun, awan yang tergolong awan tersebut adalah Yang pertama ada Awan Cirrus, adalah awan tinggi yang berbentuk seperti bulu ayam dan terkadang juga seperti mata pancing. Umumnya awan ini berwarna putih bersih. Yang kedua ada Cirocumulus, adalah awan yang berbentuk gumpalan-gumpalan kecil, menyerupai sisik ikan, dan berwarna putih bersih. Gumpalan awan Cirocumulus terlihat lebih kecil daripada Althocumulus, karena posisinya lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada Cirostratus, adalah awan tinggi yang tidak memiliki bentuk spesifis. Lalu yang terakhir ada Cirostratus, adalah awan tinggi yang tidak memiliki bentuk spesifik, melainkan rata menyelimuti atmosfer. Pada dasarnya, bentuk awan ini hampir sama dengan Althocumulus, hanya saja berbeda di posisi yang lebih tinggi jika pada dilihat pada siang hari. Awan ini bisa membuat mata silau. Lalu golongan terakhir ada awan yang membumbung ke atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Cumulus Humilis, adalah awan yang dibentuk oleh aliran udara vertikal. Jika udara mengalir ke atas, awan akan terbentuk. Sebaliknya, jika udara mengalir ke bawah, awan akan hilang. Awan ini terlihat di bawah awan Cirostratus. Lalu yang kedua ada Cumulus Congetus, adalah fase lanjutan dari awan Cumulus Humilis. Jika awan Cumulus Humilis mendapat panas berlebih, maka awan ini akan membumbung ke atas dengan ukuran lebih besar. Namun, belum melebar, masih berbentuk runcing. Lalu ada Cumulonimbus, sebagai fase terakhir dari pembentukan awan vertikal. Dan yang terakhir adalah Cumulus Congetus, yang terus membumbung ke atas. Semakin lama, akan semakin melebar dan membesar. Awan inilah yang nantinya disebut Cumulonimbus. Tak heran, jika Cumulonimbus menjadi sarang terjadinya petir, kilat, dan guntur. Siapa sangka, awan ini cukup ditakuti oleh para pilot loh. Oleh karena, ketebalan dan ukurannya yang cukup besar. Awan ini bisa mengganggu laju dan gerak pesawat. Terlebih saat terjadi petir di dalamnya. Ada pun faktor yang memengaruhi terbentuknya awan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suhu udara. Salah satu faktor yang memengaruhi proses pembentukan awan adalah naiknya suhu udara di daratan. Jika suhu di daratan naik, uap air akan terangkat ke atas, lalu akan mengembang secara adiabatik untuk melanjutkan berubah menjadi awan. Yang kedua ada intensitas sinar matahari. Semakin besar intensitas sinar matahari yang mengenai bumi, semakin besar energi kalor yang dihasilkan. Akibatnya suhu akan meningkat. Lalu yang ketiga ada angin. Semakin kencang angin bertiup, akan mempercepat proses penguapan. Akibatnya awan lebih cepat terbentuk. Lalu ada kelembapan udara. Udara lembab akan mempercepat proses pembentukan awan. Hal itu karena udara lembab mengandung banyak kuap air. Dan yang terakhir adalah tekanan udara. Semakin besar perbedaan tekanan di adaratan dan di udara, semakin cepat awan terbentuk. Awan memiliki tiga fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai penghalang radiasi matahari. Tanpa adanya awan, mungkin radiasi matahari terasa sangat menyengat di kulit. Itulah mengapa keberadaan awan mampu menghalangi radiasi matahari secara berlebih. Yang kedua sebagai sumber sadangan air. Tanpa hujan, bumi akan terasa kering kerontang. Keberadaan hujan merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Dan yang terakhir sebagai objek pengamatan untuk perakiran cuaca. Badan yang terjun dalam bidang hal tersebut adalah BMKG. Alat-alat tersebut merupakan celometer, yaitu alat untuk mengukur ketinggian dan dasar permukaan awan. Celometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik. Dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan, akibat adanya material yang melayang di udara. Sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Terima kasih telah menonton!